Eh, itu ada mas-mas lagi ngepel lantai. Gue bantuin aja, ah. Eh, nggak jadi deh. Rame banget, gue malu. Tapi nggak apa-apa deh. Gue bantuin ngepel. Aduh, masnya ngeliatin lagi. Kabur aja deh. Ini telur kalau gue amburkin. Seru kali ya. Apa gue amburkin aja ya? Susah banget sih. Gue percayain aja deh. Satu, gue banting nih ke lantai. Jangan, jangan, jangan. Telur kan mahal. Udah lah, pulang aja. Mumpung jomblo, gue aja kenalan aja kali ya, mbak-mbak ini. Aduh, kenapa sih gue nggak berani? Tapi masa iya sih dia mau sama gue? Udah deh, besok aja, besok, besok. Besok aja. Ini HP kalau gue jatohin nih ke bawah. Beuh, anjur kali tuh. Cobain deh, gue lempar. Tapi, ah, jangan deh. Kerjaan gue masih ngumpuk soalnya. Siapa di antara kalian yang tiba-tiba suka muncul pikiran random seperti tadi? Kondisi tersebut adalah gejala dari intrusive talks. Daripada penasaran, kita bahas aja yuk. Apa itu intrusive talks? Pikiran intrusive adalah pikiran yang tidak diinginkan yang muncul tiba-tiba. Mereka bisa mengganggu dan tidak menyenangkan. Hal ini dapat menyebabkan kesusahan. Karena sifat pikiran itu mungkin menjengkelkan. Kadang muncul kembali, kadang malah memberburu kekhawatiran. Meski terlihat mengganggu, pikiran sejenis ini bukan hal yang jarang terjadi. Normalnya, intrusive talks hanya berupa pikiran yang tidak berarti selama tidak benar-benar dilakukan. Psikolog forensiklinis Aditya Kassandra Putranto mengatakan penyebab pikiran intrusive bisa beragam. Bisa disebabkan penyakit mental seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan gangguan obsesif-komplusif. Sebagai bagian dari gejalanya atau akibat dari pola pikir yang terganggu. Ketika merasakan hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah mengakui pikiran buruk itu sebagai intrusive talks. Ingat kalau pikiran ini terjadi otomatis dan tidak sengaja. Terima pikiran itu dan jangan terlalu mengkhawatirkannya. Istirahat dan biarkan waktu berlalu. Lanjutkan kegiatan seperti semula sebelum intrusive talks muncul. Jika memang kamu merasakan intrusive talks dan itu mempengaruhi kehidupan kamu karena negatif, sebaiknya kamu segera memeriksakan diri ke psikolog atau psikiater ya, sahabat liputanam. Terima kasih telah menonton!